Kulit wajah pada laki-laki memiliki banyak reseptor androgen, sehingga teksturnya tampak lebih kasar, berminyak, dan pada bagian tertentu tumbuh rambut yaitu kumis dan jenggot. Lalu bagaimana kalau ada laki-laki yang kulit wajahnya mulus seperti wanita, bahkan seperti bayi? Ada dua kemungkinan, yang pertama reseptor androgen pada kulit wajahnya sedikit, dan kemungkinan kedua adalah kadar hormon androgennya kurang dari normal. Pada kasus ladyboy, yaitu seorang laki-laki yang berubah menjadi wanita atau transgender, bila sebelum pubertas dia disuntik hormon wanita, maka dia akan menjadi persis seperti wanita, kulitnya halus, tumbuh payudara, suara tidak pecah, dan lain-lain. Namun, apabila dia sudah terlanjur puber, dan tidak disuntik hormon, maka dia akan menjadi transgender yang memiliki tanda seks sekunder sebagai laki-laki, seperti suara laki-laki yang besar, kemudian tulang besar, otot kekar, tumbuh kumis dan jenggot, dan lain-lain. Zaman dulu, laki-laki sebenarnya adalah pencari nafkah, seorang pemburu, seorang pekerja keras. Oleh sebab itu, dibutuhkan hormon androgen yang lebih tinggi untuk pembentukan tulang dan otot serta kulit yang tebal. Pada zaman sekarang, dengan adanya feminisme, maka laki-laki dan wanita setara. Ada laki-laki yang justru hanya di rumah saja. Dan sekarang banyak fenomena laki-laki melambai, dengan penampilan cantik seperti wanita. Jadi sekarang kita semua paham bahwa kadar hormon androgen dan reseptor androgen pada kulit sangat mempengaruhi penampakan kulit kita, yaitu ketebalan kulit, tekstur kulit, dan aktivitas kelenjar pada kulit. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.